Halo semua, bagi kalian yang sudah mengenali statistika pasti sudah tidak asing lagi dengan topik yang satu ini. Ya, distribusi probabilitas. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Tapi pada video kali ini, saya hanya akan membahas salah satu dari jenis distribusi probabilitas, yaitu probabilitas kontinu. Sebelum kita memasuki pembahasan, teman-teman tahu nggak sih, dalam teor distribusi peluang atau probabilitas, distribusi normal menempati posisi penting pada berbagai analisis statistika. Jenis distribusi ini juga digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang saya ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penghitungan tekanan darah, tinggi badan, penghitungan kesalahan atau error measurement hingga penyebaran nilai IQ ialah beberapa kasus yang menggunakan distribusi normal sebagai acuan utamanya. Nah, apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss atau Gaussian Distribution. Istilah tersebut mengacu pada Karl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial 2 parameter pada tahun 1794-1809. Meski demikian, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi tersebut sebenarnya mulai dikembangkan oleh Abraham de Moir pada tahun 1733. Selanjutnya, ada parameter distribusi normal. Seperti halnya teori distribusi lain dalam statistika probabilitas, bentuk kurva, serta nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini, terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni min atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Yang pertama, min atau nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata-rata. Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi adalah penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara min dengan data lain yang diobservasi. Agar kita semakin akrab dengan distribusi probabilitas normal ini, disini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, teori distribusi ini memiliki nilai min, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering keluar disebut unimodal. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang ketiga, min atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal merenilai 1, yakni 1 per 2 di sisi kiri dan 1 per 2 di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Selanjutnya, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Terakhir, masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak berbatas. Dalam beberapa kasus penghitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Perhatikan kurva distribusi normal berikut. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa sumbu X atau horizontal memiliki range atau rentang dari minus tak hingga hingga positif tak hingga. Kurva normal memiliki puncak pada X sama dengan 0. Perlu diketahui bahwa luas kurva normal adalah 1, sebagaimana konsep probabilitas. Dengan demikian, luas kurva normal pada sisi kiri sama dengan 0,5, demikian pula luas kurva normal pada sisi kanan sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang rumpun dari distribusi probabilitas normal. Tidak hanya terdapat satu distribusi probabilitas normal, namun terdapat rumpun di antaranya. Sebagai contoh, perhatikan tampilan berikut. Distribusi probabilitas mengenai lamanya pengabdian pekerja di tiga pabrik yang berbeda. Di mana, distribusi probabilitas normal dengan rata-rata sama, namun standar deviasinya berbeda. Sebagai contoh, mengenai lamanya pengabdian pekerja di tiga pabrik yang berbeda dapat dibandingkan. Di pabrik Camden, rata-ratanya 20 tahun dan standar deviasinya adalah 3,1 tahun. Distribusi probabilitas normal lainnya di pabrik Duo, Di mana, rata-ratanya sama dengan 20 tahun dan standar deviasinya sama dengan 3,9 tahun. Di pabrik Bing, nilai rata-ratanya sama dengan 20 tahun dan standar deviasinya sama dengan 5,0 tahun. Selanjutnya, distribusi probabilitas normal dengan rata-rata berbeda, namun standar deviasinya sama. Gambar di samping menampilkan dari berat kotak pada tiga serial yang berbeda. Berat tersebut mengikuti normal dengan rata-rata berbeda, namun standar deviasinya sama. Yang terakhir, distribusi probabilitas normal dengan rata-rata berbeda dan standar deviasinya berbeda. Diagram ini menunjukkan kekuatan renggangan, diukur dalam pounds per square inch atau PSI untuk tiga jenis kabel. Perhatikan gambar di samping, menunjukkan tiga distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasinya yang berbeda. Di sini ada rumus distribusi normal. Perhatikan gambar di samping. Distribusi probabilitas normal memiliki rumus yang sangat rumit. Akan tetapi jangan terkacaukan oleh beta-parumitnya rumus ini terlihat. Lambang mu dan sigma mengacu pada rata-rata dan standar deviasi. Lambang Yunani P merupakan konstata matematis alami dan nilainya mendekati 22 per 7 atau 3,14. Ruf E juga merupakan konstata matematis. Ruf tersebut merupakan basis sistem log alami dan nilainya sama dengan 2,718. X merupakan nilai dari variabel acak kontinu, jadi distribusi normal berdasarkan pada, yakni ditentukan oleh rata-rata dan standar deviasinya. Anda tidak perlu khawatir melakukan perhitungan dari rumus ini, karena nantinya Anda akan menggunakan tabel Z distribusi normal untuk memudahkan. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X kurang nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Perhatikan contoh penggunaan berikut ini. Hitung P dalam kurung X 1,24. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, pada tabel perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,24. Maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,2. Yang kedua, perhatikan pada baris awal dan carilah nilai 0,04. Yang ketiga, tentukan titik temu, sel dari baris dan kolom yang tadi dimaksud. Nah, di situ adalah nilai Z untuk 1,24, yaitu 0,8925. Di sini ada contoh kasus, yaitu harga saham di Luwo mempunyai nilai tengah sama dengan 4,90,7. Dan standar deviasinya sama dengan 1,22,6. Berapa nilai Z untuk harga saham Rp. 800 penyelesaian? Diketahui nilai rata-rata sama dengan 4,90,7. Dan standar deviasinya sama dengan 1,22,6. Maka nilai Z sama dengan dalam kurung X kurang mu dibagi sigma. Z sama dengan 800 kurang 4,90,7 dibagi 1,22,6. Jadi, Z sama dengan 2,5. Selanjutnya, ada penerapan distribusi normal. Yang pertama, distribusi normal sangat penting untuk dipelajari terutama dalam melakukan analisis data statistika. Yang kedua, dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Yang ketiga, distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai penghitungan statistika dan permodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Nah, itulah pengaparan singkat dari saya. Nah, berdasarkan materi sebelumnya, disini kita dapat menarik kesimpulan tentang seberapa penting distribusi normal dalam statistika. Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya, ketika mengevaluasi nilai siswa atau menyelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada suatu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat, sebelah, atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Dalam mempelajari distribusi normal, seringkali kita mendapati pertanyaan mengenai kapan menggunakan distribusi normal dan kapan suatu data dikatakan memiliki distribusi normal dan tidak normal. Nah, kapan menggunakan distribusi normal? Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika. Misalnya, distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdiskusi normal. Lalu, kapan suatu data dikatakan memiliki distribusi normal dan tidak normal? Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu ruang yang telah menempatkan. Semoga materi ini dapat menunfaat baik kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!